dan jangan di skip atau digeser supaya tahu syarat-persaratannya apa saja untuk dapet giveaway dari saya Alivi variasi seminimalisir mungkin kecil-kecil mungil gitu loh kelihatannya ramping dan slim banget gitu loh enggak terlalu monyong lah bahan-bahan kayak gitu ya bahan-bahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama YouTube Alivi variasi tentunya masih di channel yang sama dan di TKP bengkel yang sama untuk TKP bengkel kita ada di seputaran Indonesia Raya masih Indonesia rayanya itu di bagian ini lebih tepatnya itu di Desa Garahan Jati Kecamatan Silo Kabupaten Jember Jawa Timur sekilas info untuk hari ini kita update-nya masih di seputar beper L300 yang gimana spek L300 ini beper yang kita produksi modelnya masih yang terbaru model Patriot sekaligus lekap ada lampu kumis bagian depannya namun sebelum kita lanjut ke videonya tak lupa monggo saya ucapkan dan saya ingatkan yang belum subscribe bisa lanjut di subscribe dulu masih jangan lupa like comment dan share ya dan yang paling penting perlu saya ingatkan bahwasannya karena untuk pemper atau untuk variasi gratis di Alivi variasi sampai saat ini masih berjalan dan berlaku masih jadi variasi gratis atau pemper baris pemper gratis dari kita itu sampai saat ini masih berjalan dan berlaku jadi monggo yang belum subscribe di subscribe dulu karena syarat karena persyaratan utamanya giveaway dari saya atau variasi gratis dari Alivi variasi itu harus sudah subscribe masih jadi seperti itu ya makanya jangan disekit jangan digeser kalau sampean mau variasi gratis dari Alivi variasi supaya sampean bisa tahu syarat persyaratannya itu apa saja untuk dapat giveaway dari saya dan yang belum tahu kamu monggo bisa langsung simak videonya ya nanti saya sertakan di deskripsi untuk linknya sama tonton videonya ini ya di sana saya ada giveaway pemper belakang masih jadi yang mau variasi gratis pemper belakang tonton videonya jangan lupa subscribe nya dan jangan di skip atau digeser supaya tahu syarat persyaratannya apa saja untuk dapat giveaway dari saya Alivi variasi Oke kita lanjut ke topik pembahasan kali ini kita mau mereview atau kita baru saja rilis Teraga Euro 4 yang dimana unitnya ini baru kita selesaikan pemasangan totalnya melikup dari atap kabinnya dari pemper depannya dari pemper samping kanan kirinya dan selebor depan pemper belakangnya sampai pemper belakangnya kali ini kita kupas tutas apa saja yang kita pasang masih kita mulai dari ini ya kita mulai dari demper depannya untuk bemper depan konsepnya masih ini ya masih di seputaran tren ya tren kalau untuk hari ini dan tahun ini tren di New Traga itu kebanyakan dan dan mayoritas masih pakai model Patriot dan itu kategori untuk bulan ini kategori di tempat kita itu udah produk terlaris kita Alivi variasi untuk bemper depan New Traga dengan model Patriot yang modelnya seperti ini ya melengkung jadi kita itu ada opsi dua opsi pilihan mau model bemper depan yang melengkung seperti ini atau mau yang lurus ya tanpa melengkung jadi kita punya dua opsi masih jadi Monggo yang punya unit New Traga Euro 4 kalau mau pasang variasi yang dekat Monggo bisa merapat yang jauh pun juga kita bisa siap bantu kirim Oke kita lanjut ke bagian sampingnya untuk konsep di bagian samping kita selebor nomor depan belakangnya masih yang minimalisme jadi enggak terlalu sampai monyong ke samping kita lihat dari sini ya kita lihat dari depan mohon maaf ya mohon maaf mungkin ada yang pasang model monyongnya itu atau model kesampingnya dia sampai keluar ya ke keluargi kayak gimana gitu kan selera masing-masing cuma kita konsepnya itu dari dulu ke tanpa permintaan dari customer tanpa permintaan dari owner ketika tidak ada permintaan untuk terlalu keluar banget kita tetap produksi yang eh dibuat seslim mungkin ya ini kan sudah selim buat saya udah selim jadi keluarnya ini kurang lebihnya cuma sekitar 4 cm 4,5 cm jadi enggak terlalu sampai keluar banget gitu loh itu sampai saat ini yang saya pertahankan untuk konsep di New Traga Euro 2 ataupun New Traga Euro 4 jadi bisa sampai lihat sendiri bodinya itu untuk pemasangan selebornya tidak sampai keluar bodi itu terlalu menonjol masih jadi kelihatan dari depan tetap ramping dan slim banget gitu loh enggak terlalu monyong lah bahasa saya enggak monyong eh untuk selanjutnya dari segi selebor depan belakang ada tambahan juga di bagian selebornya lampu mayang ya depan belakang kita kondisikan juga terpasang dan di bagian tengahnya kita kita konsep terbaru dari saya antivariasi ram samping stainless dengan konsep model penataan ada empat baris namun sedikit kita upgrade di bagian tengahnya ada tambahan elbow ke atas masih jadi proses penataannya ini kita tidak buat sama dan untuk dimensi bahan yang saya pakai itu pipa adalah stainless yang tebal 1,2 dengan dimensi atau diameter satu in setengah jadi satu in setengah itu yang saya pakai hari ini Oke kita lanjut ke bagian atas ya sebelum kita lanjut ke bagian atas monggo yang belum subscribe saya ingatkan di subscribe dulu masih jangan lupa like komen komen itu ya yang paling penting dan yang paling penting banget subscribe-nya Oke kita lanjut di bagian atap cabin untuk atap cabin konsep hari ini yang kita rilis ada model eh stelitnya stelitnya bahasa saya tuh stelitnya karena tidak terlalu banyak permainan di bagian atapnya jadi proses pelengkungannya cuma di bagian depan saja sama bukan bisa lihat ya cuma sebagian depan sedangkan di bagian atap atau di belakangnya dia tetap kita buat model lurus aja masih dan sedikit penambahan juga ada tatakan Mika nantinya ini bisa jadi tatakan Mika atau tempat Mika yang nantinya bisa dikasih eh apa ya dikasih tulisan atau dekal stiker ataupun nantinya bisa dikasih running tag biasanya ada pokok running tag di bagian depannya jadi untuk konsep yang kita rilis hari ini untuk rak cabin nya sedikit bukan sedikit ya stylish banget gitu loh enggak terlalu rame dan untuk dimensi yang kita pakai dimensi untuk rak cabin yang kita pakai itu satu untuk kembalanya 1,2 sedangkan untuk dimensi atau diameternya itu kita pakai pipa yang satu in masih jadi kecil-kecil mungil gitu loh kelihatannya enggak terlalu besar banget yang enggak terlalu kecil banget karena dibawah ini masih ada ukuran 5 perlapan 7 perlapan dan 3 per 4 Oke kita lanjut ke bagian belakangnya untuk di bagian belakangnya eh konsep yang kita pakai kemarin sempet saya singgung Oh ya sebelum kita lanjut ke belakang kita ke bagian samping ya bagian samping yang kita pakai hari ini ada sedikit tambahan tatakan Mika ya tatakan Mika kanan kiri kita juga agenda ada atau kita pasang nantinya biasanya memang tepat Mika disana dengan dimensi ukuran pipa satu in seperempat dan ketebalan 1,2 sedangkan untuk bumper belakangnya kita konsepnya pakai yang empat kali enam dan ada tambahan satu in seperempat di bagian tengahnya sedangkan di bagian bawahnya kita pakai tiga perempat untuk konsep yang kita kerjakan hari ini yang kita rilis hari ini bener-bener kita buat se-minimalisir se-minim se-minimalisir mungkin ah yang kayak gitu ya Bayangnya ya Jadi kita buat se-minimalisir mungkin se-minimalis mungkin minat-mini semina se-mini hahaha nggak gawes se-minimalis mungkin Nah kayak gitu ya jadi mohon maaf kiranya tuh kayaknya memang butuh-butuh seminimalis mungkin untuk konsep yang kita kerjakan hari ini jadi Monggo Sampean yang masih belum Memakai variasi Atau yang sudah punya variasi Mungkin ada yang mau detail Konsepnya seperti apa Mau merubah konsep Mau upgrade konsep yang terbaru Untuk 2024 ini Monggo Yang jauh bisa kita bantu mirip Yang dekat game Monggo bisa merapat Untuk masalah harga Nanti kita bisa ngobrol Jadi nantinya kita juga Ada harga diskon Kita ada harga Harga saudara Harga mahasiswa Yang jelas kalau minta harga janda Jangan, saya gak punya Saya kira untuk video kali ini Review kita hari ini Sudah sangat jelas Dan sangat cukup Mudah-mudahan juga Yang gak sempat atau gak punya waktu Mau merapat ke tempat kita Mungkin cuma bisa jadi referensi Buat sampean, saya gak masalah Jadi intinya Mungkin sampean bisa Buat sendiri atau gimana-gimana Tapi konsep yang saya punya ini Sampean mau pake Nggak, mau gak masalah Intinya Salam Satu Jangan sampai salam satu jari ya Kayaknya sudah bukan Sudah bukan Pasenya sekarang Salam satu seniman api Dari saya Alivi Variasi Di bagian jemput Oke Jadi Saya Ahri Wassalamualaikum Dan mohon maaf Bila ada kata-kata ya Yang kurang Enak atau menyinggung Saya Ahri Wassalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh See you Ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton